oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami mau mendemokan bagaimana cara meng input daftar anggota member caranya kita ke daftar anggota ini daftar anggota nah lalu disini kita tekan tambah nah isi disini nama calon pelanggan atau membernya misalkan maulana enter disini alamat boleh diisi misalkan bjm kotanya bjm nah disini kode postnya boleh diisi kontak dangannya boleh diisi boleh tidak nomor telpon batas penjualan kredit ini untuk apabila dia menjadi anggota menjadi anggota transaksinya itu secara non tunai atau kredit barang nah solda awal ini untuk mengisi apabila ada sisa hutang dia di toko kalau tidak ada boleh diisi boleh tidak nah berarti yang diisi itu kota alamat sama nama nah setelah itu tekan simpan vexit nah sekarang kita transaksikan demo yang penjualan non tunai dulu yang kredit ya transaksi yang kredit misalkan nah kita caranya itu ke folder hijau apabila transaksi yang kredit atau non tunai nah disini kita tekan disini tombol c di keyboardnya nah isi disini maulana maulana sesuai dengan huruf abjetnya keluar lalu tekan enter jangan lupa nah setelah itu isi kuantitasnya jumlah barang per item dua misalkan enter lalu tekan tombol c atau scan nah barangnya mana dia mau dikreditkan atau mau hutang dulu di tokonya tekan hn mineral enter lalu dia ngambil juga tekan c lagi yang bakeri atau roti bakeri keluar lalu tekan enter nah ini apabila dia mau dibayar secara non tunai nah ini sudah transaksinya lalu tekan tombol F7 untuk menjadikan penjual ini menjadi penjualan non tunai atau kredit nah ini sudah otomatis jadi penjualan non tunai nah setelah itu kita cek disini di laporan di laporannya pertama di register piutang preview nah ini apabila tampilannya terpotong maka kita set dulu printernya ke printer non thermal lain non struk nah printer non struk nah kita ke program lagi preview nah disini bisa kelihat sisa hutang yang dia harus dibayar atau jumlah penjualan pembelian dia di toko transaksi non tunainya kita cek juga ini rinciannya rinciannya itu laporan buku besar laporan piutang nah disini kita pilih maulana kita lihat disini histori apa saja yang dia beli barangnya nah ini HN mineral 2 dus sama bakeri nah apabila dia mau bayar misalkan mau bayar yang roti sama yang HN caranya kita keluar dulu selesai lalu kita ke pembayaran hutang tambah nah disini cari namanya maulana disini sudah ketemu oke nah disini kita isi tunai langsung lunas nah apabila dia bayar keduanya nah isi disini 21.000 enter nah lalu tekan simpan kita cek pastikan di registernya tidak ada nama dia lagi nah oke sudah tidak ada berarti sudah lunas kita cek juga laporan piutangnya maulana keluar oke lalu bulan februari nah ini saldo akhirnya sudah 0 apabila sudah 0 berarti dia sudah lunas oke sebegitu cara mendemokan masukin daftar anggota toko atau member dan sekaligus demo transaksi penjualan non tunai atau kredit semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati